Halo semua, balik lagi bersama gue Rav Dofu dan kali ini gue balik lagi ke Solo Leveling Arise nah gue sebelumnya agak sorry ya buat kontennya gue hanya bikin pemula dan juga mid sampai endgame aja waktu itu terus gue lupa buat bikin konten kayak build hunter, build si Sun Jingwu dan lain sebagainya terus babblast aja jadi gue agak sorry buat konten itu harusnya gue bisa bikin cuman gue babblast ke One Piece Facting Pad ya karena lagi asik banget waktu itu dan kalau misalkan kalian pengen lihat masalah build atau yang lain sebagainya kemungkinan udah banyak banget juga youtuber yang bikin ya kalian bisa lihat dari situ aja dulu nah disini gue bakal ngomongin untuk big update selanjutnya buat Solo Leveling Arise ini kalian wajib banget pantengin ya terus juga ini dari forum Netmarble Official dan untuk update jelasnya belum dikasih tau cuman disini tuh hanya developer node aja jadi pemberitahuan dahulu untuk update ke depannya nah dari leaknya juga udah ada jadi kemungkinan di video kali ini gue bakal kasih lihat juga dari developer node sama leaknya ya biar ada tambahannya disitu nah untuk developer node nya ini yang paling pertama itu adalah konten terbaru medan perang kekacauan atau battlefield of chaos nah ini adalah konten terbaru buat nanti kalian para hunter yang dimana penjara bawah tanah tipe pertahanan jadi kalian kayaknya sih harus ngalahin musuh gitu dan dia itu apa ya kayak tipe pertahanan jadi kayaknya sih monsternya bakalan muncul terus-terusan ya dan kita harus ngalahin bossnya disitu terus disini itu apa ya kayaknya persyaratannya sih hunter yang sedang mengerjakan anchor tingkat 10 atau yang instant dungeon tingkat 10 yang bisa masuk kesini kayaknya sih ya jadi entah nanti kita lihat deh apakah yang harus tingkat 10 dulu karena gue itu masih tingkat 9 sekarang di anchor nya jadi gue gak tau sih apakah bisa masuk atau enggak nanti terus untuk CP nya kalau dari leakernya itu yang gue lihat tambahannya minimal 180k sampai 380k buat battlefield of chaos ini ini yang gue lihat dari leakernya ya apakah nanti ada perbedaannya atau enggak kita lihat nanti pada saat udah update ya dan rewardnya disini untuk si medan perang kekacauan atau battlefield of chaos itu adalah gem atau permata ini ada konten terbaru namanya permata nah untuk permata ini nanti kayak tambahan gitu buat status ke karakter ya disini itu untuk permata untuk memperkuat si sunjingwu sama hunter lainnya bahkan juga untuk shadownya disini ada tulisannya ya lengkapi permata dan buka permata level berikutnya untuk memperkuat sunjingwu pemberul lainnya dan bahkan shadow atau bayangan nah disini dari kolom misalkan untuk leakernya ya untuk si permatanya itu ada 4 warna warna merah warna biru hijau dan kuning kalau untuk sekarang yang gue lihat ya terus disini juga ada warna ungu sih gue masih gak ngerti sih kalau yang ini ada warna ungu terus disini yang paling penting itu adalah untuk statusnya nah disini untuk statusnya kalian bisa pause dulu kalian bisa cek ya disini itu ada yang bisa increase attack ada yang bisa increase critical ada yang bisa increase attack speed defense penetration terus juga critical damage dan lain sebagainya jadi kalian bisa pause ini buat catatan kalian nanti build karakternya kayak gimana ke depannya mulai dari sunjingwu mulai dari hunter atau lain sebagainya ya yang gue gak tau sih apakah gem ini nanti bisa dicolok ke artifact atau enggak gue belum ngecek banget kalau yang itu kemungkinan gem ini hanya apa ya buat tambahan sendiri kali ya gue rasa sih untuk sekarang nanti kita lihat deh untuk ininya kalau misalnya udah rilis kayak gimana tapi yang jelas ini itu membantu karakter yang kekurangan critical hit rate dan juga bisa naikin lagi dari critical hit damage ataupun defense penetration ataupun damage increase terus juga additional attack bisa dinaikin lagi ini intinya sih buat naikin status karakter aja ya lebih bagus lagi ke depannya oh disini ada 5 warna merah biru hijau kuning sama ungu itu dia di bawahnya dan untuk ini itu yang gue liat ya buat masuk ke battlefield of chaos ada syaratnya kalian harus bisa kelarin chapter 15 dulu nah ini ada gambarnya dari leakernya kayak gitu ya nah terus disini untuk karakter terbaru yang gue udah sampein sebelumnya dicahain ya yaitu Alicia Blanche ini karakter yang gue suka banget ini hunter tipe S atau water ya kalian bisa cek disini untuk leak skillnya kalian bisa cek disini ya nah disini adalah karakter solo leveling Alicia Blanche ini karakter asli ya sama kayak si Emma nah ini jadi original karakter disini tulisannya sementara Sun Jinggu dikenal sebagai pemburu terlemah diantara seluruh umat manusia sebuah cerita akan terungkap di Perancis tentang Alicia Blanche yang berusaha mengungkap kebenaran dan menghadapi musuh tak dikenal ini jadi cerita originalnya ya apakah nanti bakal ada kayak side storynya tentang dia atau enggak gue gak tau sih ini keren sih ini akhir Mei ya keluarnya berarti kemungkinan bener kemungkinan tanggal 29 Mei mungkin ya buat si Alicia Blanche ini terus berikutnya ada persekutuan atau guild nah disini bakal ada sistem guild jadi gue gak tau sih sistem guildnya kayak gimana mungkin ya membernya ada berapa terus login terus juga disuruh misi-misi mungkin atau enggak ngelawan boss mungkin kayak gitu ya seperti biasa nanti kemungkinan nanti kemungkinan bakalan untuk guildnya gue sama anak-anak discord terus kalau misalkan kalian pengen join ya kalian bisa chat ya di bawah biar nanti kita bisa barengan juga buat si guild solo leveling rise ini nah terus berikutnya disini ada konten terbaru yang mempersiapkan nanti ke depannya lagi yaitu bengkel cahaya cemerlang bengkel lagi disini kalau ditranslate bengkel cahaya cemerlang cuman nama aslinya workshop of brilliant light ini judul sementara aja nah ini itu jadi kalian kontennya disuruh ngelawan boss dan apa ya ini gue harus ngecek dari leakernya dulu ya kayak gimana intinya kalau misalkan dari yang tadi stage-nya itu kalian harus bisa kelarin chapter 18 dulu wah ini berarti chapter yang paling terbaru keluar kemarin ya itu harus dikelarin dulu dan itu gue rasa cpenya bakalan tinggi banget sih karena gue belum lewat juga sih masih chapter 16 17 kalau gak salah untuk gue ini sekarang nah untuk isinya dari sini di brilliant of apa workshop of brilliant light ini intinya kalian bakal ngelawan boss dan ada mapnya gitu di bossnya ini ini dia nah di bossnya ini nanti kalian bisa ngedapetin juga kayak apa ya artifact tuh terus juga ada difficulty-nya normal sama hard nah kemungkinan artifact-nya ini bakalan jadi artifact terbaru ya buat si workshop of brilliant of light eh workshop of brilliant light makanya nanti kontennya masih direncanain dulu belum apa ya belum direalisasikan kedepannya ya masih agak nanti dulu karena artifact berarti bakal ada hal yang terbaru lagi ya untuk sekarang kemungkinan gem aja gue rasa sih terus juga ada adjustment dari skill peningkatan keseimbangan dan detail nah saat ini sering kami menjalani akses awal dan peluncuran resmi kami kecewa melihat beberapa hunter tidak disukai seperti yang diharapkan oleh tim pengembang kami nah ini untuk beberapa karakternya yang bakalan ada adjustment entah itu di buff atau di nerf yang pertama itu Baekhyun Ho the overall damage will increase nah damage dia bakalan naik terus KTI dia bakalan lebih mudah untuk memukul musuh yang jarak dekat KTI itu buat yang sesama hunter switchnya kalau yang support itu buat Sun Jing Wu aja jadi beda lagi terus juga ada Wu Jinchul disini ini gue gak pernah pakai sih ya ini nanti aja lah kalau udah di apa ya udah di buff ya kita lihat nanti kalau udah di update terus juga ada yang Dark Baekhyun Ho ini ya ini penalti post kayaknya sih lebih survivability aja sih biar gak cepat mati aja sih soalnya dia cepat mati makanya orang banyak yang kurang suka sih walaupun damage bagus cuman cepat mati ya percuma juga sih terus juga ada Libora wah Libora Libora kayaknya bakalan apa ya oh despite the recommended status of artifact include critical hit rate and critical damage the pentem oh pentemnya dia bayangannya si Libora itu yang dua biji dia punya individual critical hit rate sama critical hit damage sendiri statusnya jadi beda lagi nah nanti nah nanti untuk si status yang shadow itu atau yang phantomnya itu bakalan jadi sama kayak bukan sama sih kayaknya diwariskan gitu beberapa persen gue rasa sih dari Libora ke phantomnya berarti bakalan lebih sakit lagi buat phantomnya jadi bagus sih dia untuk critical rate sama critical damage bakalan lebih dinaikin ya biar ada damage-nya aja untuk si Libora ini sih terus juga ada Hua Dongsu ini Hua Dongsu gue punya cuman kagak gue pake juga lagi agak gue build sedikit karena ada beberapa konten di gamenya tuh butuh warna hijau ya terus juga ada Limtegyu nah ini Limtegyu gue gak ngerti sih kenapa disini ditaro kayaknya additionally overall damage will increase when Limtegyu is magic boost stage kemungkinan damage-nya di increase aja sih kalau misalkan lagi ultimate kah atau mungkin lagi nge-skill kah mungkin kayak gitu sih ya pemburu dan senjata berikut juga dijadwalkan untuk disesuaikan oh berarti ini juga nih senjatanya juga bakalan di adjustment nah itu nanti kita dilihat deh apa udah kali ya disini tanggal 21 Mei sih nah ini belum gue cek sih kesimpulannya itu bakalan ada battlefield of chaos gem terus hunter baru yang bakalan muncul ini ya buat update selanjutnya terus juga untuk yang si workshop of brilliant light sama sistem guild masih agak nanti sesegera mungkin tulisannya disini oh oke terus gue scroll lagi ke bawah oh disini ada lagi perayaan 20 juta unduhan acara check-in 10 hari apa ini wah ini ada update event oh ini lagi berlangsung kali ya 20 million download celebration 10 day check-in event jadi kalian cuman login aja dari 21 Mei sampai tanggal 31 Mei ini rewardnya ini kalian bisa cek so dari hari pertama oh ini belum gue cek sih ini gue coba ya untuk login login nah oke ini gue udah di in game coba kita lihat ya disini dari mail udah ada sih coba kita lihat oh iya wuuuh dapet 100 ribu gold sama 10 tiket wauw ini kalian tinggal login aja ya nah untuk si hadiahnya depan aja kalian bisa pause ini dia kalian bisa cek nanti dapet hadiahnya depan aja ini bagus banget sih dan coba kita gacha sekali deh langsung biar penutupan aja ya buat videonya coba kita draw kali dapet ya apakah dapet lalu wah gak kayaknya sih gue skip aja oke gak dapet berarti oke oke gak apa-apa lumayan ya dapet 100 ribu gold terus juga bisa dapet tiket 10 lagi buat kalian pengen gacha ya dan ya jadi gitu aja untuk sekarang bakal nanti ada update dari konten terbarunya buat nanti nyari gem dan itu bisa nambahin status karakter kalian ya itu gem kayaknya sih nanti bakal muncul menunya di bagian bawah-bawah sini sih gue rasa sih apakah nanti gem itu bakalan bisa ditaruh di artifact nah itu gue gak tau sih kita lihat nanti aja lah ya untuk update-nya dan oke gitu aja untuk sekarang buat kontennya gue harap semuanya jelas tadi untuk update-nya dapet aja dan juga gue harap nanti ke depannya gue bisa bikin konten lagi selanjutnya buat solo leveling rise biar lebihin aja ya gak ngeskip-ngeskip jadi gitu aja untuk sekarang terima kasih udah nonton jangan lupa like dan subscribe-nya sekali lagi terima kasih